. Kabar kurang mengenakan datang dari Laga PSM Makassar vs Dewa United di Laga Lanjutan Liga 1 musim tahun 2023-2024, yang mana terjadi kerusuhan di Stadion Gelora B.J. Habibie. Kerusuhan ini terjadi karena kekalahan PSM Makassar atas tim tamunya, yakni Dewa United dengan skor 1-2 di Stadion Gelora B.J. Habibie. Menariknya, kerusuhan itu bukan antar supporter PSM vs Dewa United, lantaran pendukung tim tamu tidak diperbolehkan hadir dalam Laga tersebut. Sehingga, dapat dipastikan kerusuhan yang terjadi di tribun Stadion Gelora B.J. Habibie itu murni pendukung PSM Makassar. Naasnya kerusuhan itu memakan korban luka-luka. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel Planet Sports Indonesia. Hingga saat ini, belum diketahui apa penyebab terjadinya kerusuhan sesama supporter PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie tersebut. Namun, terlepas apapun penyebabnya, kerusuhan jelas tidak diperbolehkan terjadi. Netizen pun dibuat geram dengan aksi para supporter di Laga PSM vs Dewa United tersebut. Tak heran, banyak netizen yang meminta janji ketua umum PSSI, yaitu Erik Thohir yang pernah berjanji akan memberikan hukuman kepada klub yang supporternya membuat kerusuhan. Jadi, berdasarkan perkataan Erik Thohir itulah, kini netizen tanah air ingin hukuman tersebut benar-benar diterapkan. Lantas, apakah PSSI dan PT LIB benar-benar akan mengurangi poin PSM Makassar atau tidak? Perlu juga kita ketahui, saat ini PSM Makassar baru memainkan dua laga dan telah mengoleksi satu poin saja dari hasil imbang satu sama kontra Persija Jakarta. Media ofiser PSM Makassar, yaitu Sulaiman Abdul Karim mengatakan sangat menyesali insiden tersebut, lantaran kejadian tersebut terjadi di markas PSM Makassar. Pasalnya, musim lalu para kelompok supporter PSM sangat bersih dari insiden semacam itu. Kini pertandingan kandang PSM Makassar terancam tanpa penonton, lantaran telah terjadi keributan di kandang PSM Makassar pada pekan kedua. Terima kasih telah menonton video ini, semoga segala urusan Anda dimudahkan dan diberi rezeki yang banyak, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe channel Planet Sports Indonesia.